Intro Inul dan Atista rupanya tak ingin mengambil resiko mengabulkan permintaan dari Karya Cipta Indonesia atau KCI yang menaikkan tarif royalti hingga berlipat-lipat Sebagai seorang pengusaha, Inul pun memiliki hitungan bisnis yang menjadi kebijakan perusahaan Karena itu, permintaan KCI yang tidak masuk akal tersebut membuat Inul khawatir perusahaannya terancam bangkrut Kau mengurangin diskusi? Gimana itu, Kak? Enggak, jadi itu enggak betul Yang betul itu dia ingin menaikkan harga dari harga sekolah Dulu kan harganya 720 per room per tahun Itu kita bayar Kita bayarkan sesuai Tetapi di akhir tahun-tahun belakangan ini kan banyak sekali CMO-CMO yang sudah mendirikan asosiasi Jadi itu sangat keberatan buat saya dan seluruh outlet-outlet Untuk diberlakukan tarif yang lama Kalau satu tarif yang lama itu sekian Kalau begitu banyak asosiasi yang semua meminta hanya yang sama Yo bangkrut kalau kita kayak begitu caranya Makanya kita minta kesepakatan yang seadil-adilnya Situ dapat Kita juga tidak berat Maksudnya seperti itu yang saya mau Tapi kayaknya kok ngeyel Minta Minta Apa namanya Hanya seperti bisa makan Sedangkan yang lain masih bisa Untuk teko selironya masih ada Pilihan terakhir Jika tidak mencapai titik temu Adalah menghapus daftar lagu yang terdaftar di KCI Jika itu terjadi Justru akan memperburuk keadaan Sejumlah musisi yang lagunya terdaftar di KCI Akan mengalami pengurangan penghasilan Pokoknya kalau memang tidak bisa diajak kerjasama Tidak bisa menemukan solusi yang baik Delet Artinya KCI, lagu-lagu KCI tidak akan diputar lagi di karaoke-nya Indul Group Arti lebih lanjut Penyanyi pencipta lagu akan korban Makanya pencipta lagu yang ikut bergabung di KCI Agar datang hadir nanti tanggal 18 April di persidangan ini Seperti beliau Satu yang saya katakan bahwa Tidak seharusnya berbicara nominal 3 juta setengah Karena outlet kisah sudah banyak Jadi dinilai dari globalnya Kalau globalnya mungkin bisa sampai 200 juta lebih ke atas 290 juta setahun Bukan 3 juta setengah Untuk Indul, belum lagi yang lain Untuk Indul ya Untuk Indul, belum happy puppy, naf-naf dan lain sebagainya Dan mungkin sekarang banyak artis-artis yang bikin karaoke juga Itu silahkan dihitung Dan belum lagi yang kecil-kecil yang lain-lainnya Itu berapa miliar yang memang harus didapat dari CMO-CMO Jangan dinilai dari saya pribadi Terima kasih Terima kasih telah menonton!